Hai pada saat teman-teman menyusun sebuah requirement ya dalam sebuah perangkat lunak ada kalanya kita melakukan hal yang berulang dan hal yang berulang itu terjadi di lebih dari satu sistem beberapa kali kita melakukan beberapa project software kita menemukan bahwa beberapa hal diulang-ulang kembali dalam sistem yang berbeda dan disitulah kita membutuhkan sebuah konsep yang kita sebut dengan katalog pola kebutuhan katalog pola kebutuhan itu akan membantu kita untuk memahami ya bagaimana kita mensikapi pada saat ada sebuah kebutuhan yang sudah sangat umum dan sering terjadi di sistem-sistem yang lain kita akan melihat pola kebutuhan yang ada di software engineering Mari kita mulai Hai sama halnya dengan konsep pola dalam pakaian ya kita berselalu berpikir bahwa pola adalah sesuatu yang mengikuti suatu tren gitu ya mengikuti suatu kesepakatan untuk menentukan jenis kebutuhan tertentu contohnya seorang penjahit mungkin kalau untuk pola baju seragam dia punya polanya pola untuk baju bekerja dia punya polanya dan sebagainya tapi intinya pola itu membantu untuk memberikan panduan menghemat waktu pada saat mereka membuat atau menjahit baju dan konsistensi antara satu seragam dengan seragam yang lain karena polanya sama bayangkan konsep seperti itu diterapkan di sebuah requirement engineering teman-teman bisa bayangkan ada beberapa requirement yang sama ya yang kita harus pahami dan kita bisa selesaikan dengan model yang sama disitulah konsep pola kebutuhan berlangsung ada pun anatomi pola kebutuhan yang umum kita gunakan adalah ada rincian dasarnya ini polanya untuk apa ya ada penerapannya dalam situasi apa pola bisa diterapkan ada diskusinya ya kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan pada saat menerapkan pola kebutuhan ini tentu saja ada konten utamanya ada template-nya ya untuk menulis kebutuhannya dan ada contoh yang membuat kita lebih mudah paham jadi teman-teman bisa bayangkan kalau pola kebutuhan dalam konsep requirement engineering ini dibuatkan sebuah template yang membantu teman-teman untuk memulai sehingga kalau ada pola kebutuhan yang mirip teman-teman bisa menggunakan template tersebut ya jadi ada beberapa komponen yang teman-teman bisa lihat di sana pola kebutuhan fundamental berdiskusi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial yang harus ada dalam sebuah pola kebutuhan kalau kita bicara pola kebutuhan tentu ada beberapa komponen yang harus kita pertimbangkan ada teknologi ada keselarasan dengan sebuah aturan atau komplit type-tandar ada kebuasan terhadap eksternal requirement yang lain ya ada dokumentasi ada inter-system interface dan ada hal-hal lain yang perlu teman-teman pertimbangkan Hai mari kita ambil contoh beberapa inter-system interface yaitu ini antarmuka ya antar sebuah dua sistem ya dalam satu sistem detail komponen eksternal yang mungkin perlu berinteraksi ini contohnya biasanya kita mengekspo sebuah API ke sistem yang lain apa yang harus kita perhatikan teman-teman bisa melihat disini di bagian konten ada nama ID tujuan dan sebagainya ada inter-system interaction nah ini menentukan jenis interaksi pada antarmuka antar sistem jadi kalau misalnya ada dua sistem dan mereka tidak akan berkomunikasi komunikasinya pakai apa ya apakah pakai web services apakah pakai HTTP protokol TCP dan sebagainya ada juga teknologi ya comply with standard refer to ini cukup menarik ya refer to ini hubungan satu komponen dalam hal ini satu requirement dengan requirement yang lain dan juga ada dokumentasi jadi adalah pola-pola kebutuhan yang sifatnya standar kalau pola kebutuhan fundamental berfokus pada data dan aturan yang dibutuhkan maka pola kebutuhan informasi berfokus pada informasi yang mengalir ya antara satu data ke data yang lain nah teman-teman bisa melihat disini bagaimana proses pola kebutuhan interaksi yang terkait dengan informasi dan ada beberapa pola kebutuhan terkait dengan informasi mulai dari tipe data struktur data ID ya identitas kemudian calculation formula ada hitung-hitungan apa saja berapa lama data tersebut akan berumur dan kapan data tersebut diarsipkan Hai kemudian selain itu ada pola kebutuhan yang terkait dengan data entity Nah kalau pola kebutuhan yang terkait dengan informasi itu berpikir struktur informasinya data entity ini berfokus pada urutan dan konsistensi entitas dalam sebuah data teman-teman bisa melihat disini ada data entity kemudian ada living entity jenis entitasnya ada transaction pertukaran apa saja yang terjadi configuration data ya apa saja parameter yang mengontrol bagaimana sebuah data berperilaku misalnya perubahan state akan mengakibatkan data tersebut berperilaku berbeda dan chronicle ya menentukan jenis atau rentang peristiwa yang harus di record gitu yang harus direkam nah disini ada beberapa pola kebutuhan ya yang teman-teman bisa lihat gitu ya kalau konfigurasi sampai umumnya sampai dengan 10% kebutuhan maka yang harus kita lakukan adalah menjelaskan level keberadaan menentukan entitas konfigurasi jadi tonton bisa melihat yang yang bagian kiri ini adalah pola-pola kebutuhan yang umum pada saat kita hendak berfokus mengelola entitas sebuah objek kemudian ada pola kebutuhan user function pola kebutuhan user function ini berfokus pada fungsi pengguna sesuai dengan namanya ya dan apa saja yang kita bisa perhatikan ya mulai dari user interface pelaporan ya request dan aksesibilitas jadi ada beberapa disini pola kebutuhan yang teman-teman harus ketahui ya mulai dari inquiry laporan aksesibilitas dan infrastruktur kemudian ada lagi pola kebutuhan yang sifatnya performance pola kebutuhan performance ini berkaitan langsung dengan bagaimana sebuah sistem memiliki kemampuan performa yang memadai mulai dari respon time dynamic capacity throughput static capacity dan availability lo maksudnya apa jadi pada saat ada customer mengatakan performance maka teman-teman harus berpikir apa saja yang harus kita terapkan dalam pola-pola kebutuhan tersebut ya khusus untuk kinerja ini sesuatu yang menarik karena selalu menjadi di dasar pertanyaan bagi para pengembang ya dan punya pertanyaan seperti ini kapan target kinerja apa yang dapat dilakukan dan sebagainya untuk itu pada saat anda dituntut untuk kinerja maka ada beberapa pola kebutuhan yang bisa anda pikirkan pertama respon time throughput dynamic capacity kemampuan dan dynamis ya static capacity ya yang harus ada dan sifatnya static sampai availability nah ini untuk performance ya lalu selain performance umumnya ada juga request terkait dengan fleksibilitas atau kemampuan sistem untuk fleksibel entah itu fleksibel terhadap perubahan fleksibel terhadap beban kerja fleksibel terhadap instalasi fleksibel terhadap konteks bahasa dan sebagainya nah teman-teman bisa melihat nih beberapa konsep kebutuhan pola kebutuhan yang ada misalnya contohnya di multi-lingual ya jumlah kebutuhannya antara ada dan tidak ada 0 atau 1 nah berarti penerapannya sistem harus memiliki lebih dari satu bahasa kontennya apa saja nah jumlah instancenya apakah modelnya nanti dilakukan proses translation sehingga punya dua isian atau dilakukan secara on the fly itu yang kita harus pikirkan di pola kebutuhan yang kita kenal dengan fleksibel nah pola kebutuhan terkait dengan akses kontrol umumnya terkait dengan sign in sign out ya user registration authentication authorization approval dan sebagainya ini sering banget nih kalau di aplikasi aplikasi sistem informasi ya jadi teman-teman harus paham polanya ada pola apa saja ya misalnya user ke registration ya ada kelas pengguna ada rolnya ya detail pengguna apa saja proses registrasinya gimana dan sebagainya teman-teman bisa lihat disini pola-pola kebutuhan yang sifatnya akses kontrol ya kemudian yang terakhir kita akan bicara pola kebutuhan yang sifatnya komersial atau penjualan umumnya adalah sebuah aplikasi yang perkaitan dengan fitur bisnis seperti adanya microtransaction ada biaya ada pajak dan sebagainya dan disini ada dua ya tonton bisa lihat multi organization unit dan fee ya jadi kita sudah punya banyak sekali pola kebutuhan dan teman-teman bisa lihat kembali ya di bagian kolom pola kebutuhan di learning management system teman-teman pelajari dan sampai jumpa di sesi selanjutnya terima kasih selamat menikmati